Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku, teganiannya caramu Menyingkirkan diriku, dari percintaan ini Agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku, suatu saat berhenti Tengah kau sadari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku, tanpa aku kembali Gua gak punya banyak waktu lagi bot Karena gua harus melamatin kasih, karena Amara punya rencana jahat bot Sebelumnya, dikasih dan Amara Kamu mau bunuh dia? Kalau dia ketabrak mobil gimana, Vinong? Kamu tuh bener-bener ngecewain Mama, Marek Mama ini udah gak punya suami Mama gak mau lagi kehilangan anak-anak Mama Wah, lu gak usah ngeles Gua udah denger sendiri kalo lu akan masukin semut-semut itu ke bajunya kasih Iya kan? Biar gua cari sendiri toples itu Amin Aku hampir sesuatu dulu Ma Marik, kau lo tega sih? Taduh gua ngelakuin sesuatu sejahat itu. Ya ampun, Rik. Gua gak mungkin ngelakuin sejahat itu ke saudara gua sendiri. Marik, hentikan semua sandiwara ini. Lo dah bikin cewek nangis. Cowo majam apa sih lo? Kasihan banget lo, ha? Ngomongan lo gak dipercayakan barusan. Ha, marik, marik. Kasian tau lo. Kas, biar aku yang nganterin kamera pulang. Jangan-jangan sekarang Amara lagi ngerencanain sesuatu. Tapi apa ya? Ternyata Marik bener. Amara pengen ngerencanain sesuatu buat aku. Marik, kenapa kamu masih mau cari toples itu? Aku pengen buktiin sama kamu. Kau laku tuh gak boh. Gak seperti yang Pino bilang tadi. Kasih, aku ngelakuin ini buat kamu. Bukan buat orang lain. Udah, Bel. Masuk yuk. Setelah ibu pertimbangkan, Ibu akan mengumumkan hasil ujian kalian yang kemarin. Supaya kalian tahu siapa yang nilainya paling rendah dan bisa memperbaikinya pada saat tugas liburan sekolah. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Kasih, Pertiwi. Saya amat kecewa dengan kamu. Nilai kamu buruk sekali. Nilai kamu paling rendah diantara multiple-nya yang lainnya. Kamu dapat nilai nol, Kasih. Bu. Mungkin ibu salah. Sebelumnya saya belajar kok, Bu. Dan saya juga jawab semua pertanyaan itu dengan benar. Saya yakin, Bu. Saya hanya mau bertemu dengan orang tua kamu. Kamu tahu apa yang kamu kerjakan kemarin? Kertas ujian kamu kosong. Kamu tidak mengerjakan apapun. Seharusnya kamu belajar dari amarah. Sebelumnya dia yang ada pada posisi kamu. Tetapi sekarang nilai kamu terus menurun. Dan kamu sekarang menjadi anak yang paling bodoh. Marik. Iya, Bu. Beasiswa kamu dalam bahaya. Ibu tidak tahu apa yang terjadi sama kamu. Tapi yang jelas kamu tidak mengerjakan soal dengan benar. Kamu hanya mengerjakan setengahnya saja. Kamu murid yang pintar, Marik. Seharusnya kamu ingat bagaimana kamu bisa ada di sekolah ini. Kalau kamu masih mau tetap tinggal di sekolah ini. Dengan beasiswa yang kamu dapat. Kamu mau tahu? Sekarang nilai-nilai kamu tidak memulisahkan. Udahlah, Raya. Kamu tidak usah mikirin apa yang diomongin Marik tadi. Terima kasih ya, Vin, atas perhatian kamu. Maaf kalau sudah kerepotin. Udah. Gak apa-apa kok. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Bukannya pergi sama si Kasih? Eh, Vino malah ngantri gue pulang. Yes. Hei, Mel. Setelah tadi gue pulang, ada kabar suruh apa lagi? Lo sukses banget, Ra. Gila lo ya. Pertama, lo udah berhasil bikin kasih dipermaluin sama Bu Petra. Gara-gara nilai ujian yang dapat nol. Dan yang kedua, nilai ujian lebih tinggi daripada ujiannya Marik. Terus, kenapa lo gak kasih masalah ini ke Ani? Misi Bu, kita mau tanya soal Marik boleh gak? Untuk apa? Gini Bu, kita baru cuma pengen tau keadaan Marik. Soalnya kita denger beasiswa dalam keadaan bahaya. Gimana ya Bu, kita baru peduli banget sih sama Marik. Ya, itu sebabnya kita pengen tau. Kok aku kayaknya denger nama Kak Marik disebut-sebut sih? Marik dulu masuk ke SMA ini dengan beasiswa. Dulu dia adalah anak yang pintar. Tapi saya gak tau kenapa dia akhir-akhir ini. Yang jelas, kalau prestasinya terus menerus menurun, bisa-bisa beasiswanya dicabut. Tulislah semua yang bikin kamu sedih dalam kertas. dan terbangkanlah kertas itu. Kepatku bahagia Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepatku bahagia Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepatku Kok nilai hujanku bisa dapat 0 sih? Terus kertas hujannya kosong. Padahal jelas-jelas aku ngerjain semua soalnya dengan baik. Pasti semua ini kerjaannya amarah. Dia yang punya tanggung jawab atas semua ini. Sekarang Papa akan tahu masalah ini. Dan dia pasti akan marah dan sangat kecewa setelah tahu aku dapat melihat terjelek di kelas. Aku harus ngomong apa ya sama Mama? Tentang hasil ujianku yang jelek. Mama pasti kecewa banget. Kalau dia tahu nilai hujanku. Pada masa itu, Tengah ini juga. Tengahnya seperti ini. Aku tahu, Rik. Ini semua pasti gara-gara amarah. Udahlah. Gak usah sebut nama itu lagi, Kas. Kita ada dalam masalah yang sama, Kak. Kamu gak sehawati. Kamari kemana coba? Di kelas, gak ada. Dicari di mana-mana, juga gak kelihatan. Kakak lo sekarang pasti lagi makasih. Lo gak tahu kan, tempat persembunyian buat pacaran di sekolah ini. Gak tahu kan? Tuh. Di sana. Di halaman samping parkir sekolah. Lo cari aja ke sana. Sekarang kamu tulis semua yang bikin kamu sentih. Sedihku selalu tak menentu Tak beriring dengan jebatnya waktu. Dulu. Betul. Ketika papa sama mamaku bercerahan. Aku merasa sedih dan kehilangan, Kas. Tapi untungnya nenek selalu bilang. Tulislah semua yang bikin kamu sedih dalam kertas. Dan terbangkanlah kertas itu. Aku bahagia. Ku bahagia. Ku bahagia. Ku bahagia. Ku bahagia. Ku inginkan kau kembali. Walau kau telah, mampu tak bukan, tetes air mataku Kuakuin, ku tangis si kau sakiti Aku takkan tahu, akan pernah mampu sampai kapan Ku sendiri bertahan Setelah ini pasti kita akan bahagia Ku bertahan 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 Jangan, ada yang menunggu itu. Udayu! Ya sepulis. Sekarang, giliran aku untuk hadapin masalahmu. Kak, apa bener yang Hani denger di perpustakaan? Nilai ulangan kakak jelek? Iya. Kak, kalau sampai beasiswa kakak dicabut gimana? Ingat ya kak, beasiswa kakak itu tuh udah ngeringanin mama. Hani tau, ini pasti gara-gara kasih. Iya kan? Hani, jangan pernah bawa-bawa nama kasih dalam masalah ini. Dan kamu sih, semua masalah ini bukan karena kasih. Kasih tuh gak salah apa-apa. Enggak kak. Kakak tuh sekarang selalu belain kasih ya. Kasih lagi, kasih lagi. Udah jelas-jelas dia udah ngancurin prestasi kakak. Udah dong jangan berisik, nanti kalau ketahuan mama gimana? Mana hasil ujiannya? Mama mulit. Ini mah. Apa ini, Mari? Kamu pikir mama akan bangga dengan nilai kamu yang jelek begini? Apa ini balasan buat mama setelah semua yang mama lakukan buat kamu? Papa kamu itu sekarang pasti akan ketawain mama kalau dia tahu begini cara mama besarin kamu? Ini pasti gara-gara gadis itu kan? Tapi kamu bikin mahal. Oh Allah. Mama? Mama. Mama. Mama Urs... Aku tidak mahu. Mama Ma employees mau jalan terus lagi, ibu Mama. Jangan membuat mama sedih, Maring. Mama enggak mau kehilangan kalian berdua, anak Dari dulu sampai sekarang Baba selalu berusaha susah, Pak, ya Bisa ada kalian berdua Supaya kalian itu enggak bisa dibawa sama Papa Mama mau kamu janji satu hal Jangan pernah dekatin gadis itu lagi Iya, Mama Aku janji Aku enggak akan dekatin kasih laku Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Pertunjukan dimulai Akhirnya pulang juga lo, Kas Mana, mana, mana? Gue tahu, lo pasti megang ngasih hujan gue, kan? Sini, gue mau lihat Mana hasilnya bodoh Yes, ore-ore-ore, ini langsung bagus banget Yes, 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 yes Kenapa, Seng? Mama, aku senang banget, Pak, aku dapat nilapain tinggi di kelas Alhamdulillah Papa senang mendengarnya Aku juga senang banget, Pak Gak sia-sia, aku mati-matian belajar kemarin Sayang, kamu tenang dulu Mama akan punya anak dua Kalau kamu teriak-teriak kesenangan kayak gini terus Kapan Mama bisa nanya nilai ulangannya Kasih berapa? Kasih, gimana? Berapa nilai ulangan kamu? Pasti sama bagusnya kayak Amara, ya Ayo sini, Mama lihat Mana Kasih? Papa pengen lihat nilai kamu? Mana Kasih? Mana Kasih? Mana Kasih? Mana Kasih? Apa-apaan yang dikasih? Ini lebih buruk dari sebelumnya Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan nilai nilai nol? Papa udah gak tau lagi deh yang mesti ngomong apa lagi sama kamu Apa sih yang terjadi sama kamu? Aku gak tau, Pak Aku udah belajar Aku gak tau kenapa aku bisa dapat nilai nol Kamu gak usah alasan lagi Kasih Papa udah bosan mendengarnya Kamu udah jadi anak yang gak berguna Papa akan hukum kamu Aku gak tau Aku tuh типа Terima kasih. Aku udah kerjain ujian itu dengan baik. Aku tahu semua jawabannya, Ma. Aku tahu. Mama pasti juga tahu, kan? Seharusan nilai yang bagus itu bukan untuk kamu marah, Ma. Tapi untuk aku. Untuk aku, Ma. Jadi Vino ngeliat semuanya, sayang? Berarti dia berpikir sekarang kasih anak yang bodoh dan nggak berguna. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus, sayang. Ya iyalah, aku kan anak mama yang paling pintar. Iya, sayang. Yaudah, sekarang kamu siap-siap karena mama yakin sebentar lagi Vino akan ngajakin kamu keluar untuk merayakan keberhasilan kamu. Okey, deh. Kasian, kasih. Kamu nggak boleh sedih kayak gini terus. Gimana kalau kita keluar? Tapi aku kan masih dihukum sama Papa, Vin? Udah kamu tenang aja. Kan aku yang ngajak kamu keluar. Eh, yuk. Gimana, Ma? Bagus kan? Aduh, sayang. Kamu cantik sekali. Mama sampai pangling ngeliat kamu, sayang. Kalau kamu kelihatan cantik seperti ini, mama yakin Vino akan jatuh cinta. Berjuta rasanya. Biar siang, biar malam terbayang. Ayah! Ya, ayah. Ayah! Duna! Aduh! Kenapa saya? Kenapa sih dia pergi sama kasih? Buat apa lagi aku capek-capek dandan kayak gini? Kenapa bisa gitu ya? Kamu juga sih keterlaluan bikin kasih sedih. Gino simpati sama dia. Kok mama mau nyalain aku sih? Bete! 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 Kas kamu ingat gak? Waktu kita kecil kita kan sering manjat pohon yang banyak batangnya kayak ini kan? Dan aku lucu banget setiap kali kamu naik ke atas tapi kamu gak bisa turun ke bawah. Dan lucunya setiap kali kamu gak tahan berada di atas. Kamu selalu minta aku untuk gendong kamu turun ke bawah. Yah, jadinya kita sama-sama jatuh ke bawah. Gabruk! Sakit deh! Kasih! Kamu gak boleh terlalu sedih seperti ini. Hal-hal buruk seperti ini itu biasa terjadi di kehidupan setiap orang. Gak ada kehidupan yang sempurna. Makasih ya, Finn. Aku gak apa-apa kok. Makasih banget. Selama ini kamu udah banyak bantuin aku. Kamu selalu ngehibur aku. Dan juga gak terjemput aku. Gak apa-apa lagi. Itu cuma sebagian kecil dari tugas aku ke kamu. Yang aku cuma pengen. Aku selalu ada buat kamu. Dari kantor. Dari kantor. Halo? Apa? Meeting? Apa gak bisa diwakilin sama orang lain aja? Iya, iya, iya. Oke. Saya akan datang ke kantor. Tapi saya lagi ada perlu sebentar di luar. Iya, terima kasih. Gimana nih? Aku harus meeting di kantor. Tapi aku gak bisa ninggalin kasih sendirian. Finn. Kamu harus ke kantor. Gak apa-apa. Kamu pergi aja. Aku bisa kok pulang naik taksi. Gak apa-apa lagi. Ini cuma meeting biasa kok. Aku hantarin kamu pulang dulu ya. Jangan, Finn. Kamu jangan ngerebanin pekerjaan kamu demi aku. Aku gak apa-apa kok. Aku bisa pulang naik taksi sendiri. Bener. Yaudah. Tapi ingat ya. Kamu gak boleh sedih lagi. Oke? Tino. Tia. Dia gak langsung pulang ke rumah. Tapi mampir dulu kemana-mana bersama teman lelaki. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Tino. Aduh, Ma. Mama mikir dong apa yang harus kita lakuin sekarang sama anak Sian itu. Pasti sekarang dia lagi seneng-seneng, Ma, sama Vino. Sahur Cia kan aku yang jalan sama dia, Ma. Bukannya kasih. Sayang, kamu jangan mau dan mandi terus kayak gitu, dong. Kamu tuh harus tenang. Supaya pikiran Mama juga bisa tenang. Kalau kamu panik, Mama ikutan panik. Sayang, Mama punya ide. Kita harus berbuat sesuatu supaya Vino berkesan kalau nanti dia pulang. Kamu harus jadi cewek baik-baik. Ya Allah, aku gak mau pulang sekarang. Mungkin lebih baik kalau aku sejarah kekuburan Mama. Mudah-mudahan aku gak ngakuin hal yang salah. Mama. Aku datang, Ma. Aku kangen banget sama Mama. Tapi aku gak mau pulang sama Mama. Aku berada dalam dekapan Mama. Ada hal yang paling menenangkan aku. Aku pengen banget dipeluk Mama lagi kayak dulu. Saya ingin, Mama, waktu Mama masih hidup, Mama selalu dekat aku dalam gelukat Mama. Kalau aku lagi sedih, tapi sekarang tidak ada lagi, Mama. Tidak ada lagi. Hei Vino, ayo silahkan dimakan. Ini semua Amara lo yang masak. Hati-hati ketagihan ya. Tante aja sering ketagihan kalau Amara yang masak. Mama apaan sih? Bagus dong. Amara jago masak ya? Amara itu bukan cuma pintar masak lo, dia juga jago olahraga. Terus melukis dan nyanyi. Pokoknya juara deh. Ya kan sayang? Wah, hebat dong. Fin, kamu jangan dengerin Mama ya. Dia emang suka gitu. Sekarang lebih-lebihin. Loh, Mama bilang apa adanya kok. Loh, Kasih mana, Mama? Kok dia nggak ikut makan? Oh iya. Bukannya Kasih ikut kamu ya, Fin? Iya. Memang tadi siang Kasih sempat jalan sama saya. Tapi tadi Kasih bilang dia pengen naik taksi aja. Oh iya, Om. Kebetulan tadi siang saya ada meeting di kantor. Jadi saya percaya aja kalau Kasih mau pulang sendiri. Ini pasti akal bulusnya lagi. Dia nggak langsung pulang ke rumah, tapi mampir dulu kemana-mana bersama teman lakikku. Om tenang aja. Biar if you know yang kayak kasih ya. Astagfirullahaladzim, aku ketiduran. Ya ampun. Ma, aku pulang dulu ya. Doain Kasih nggak dimarahin sama Papa ya, Ma. Assalamualaikum, Ma. Wah, aku tinggal 5 ribu lagi. Ini sih nggak cukup, but aku wang kos pulang. Pasti Papa udah marah-marah nungguin aku di rumah. Aku telpon Vino aja deh. Mudah-mudahan Vino bisa bantuin aku. Oh, sibuk lagi. Wah. Marik. Namun Marik bisa bantuin aku. Kasih. Halo? Halo Marik. Marik, aku butuh banget bantuan kamu. Aku mau pulang, tapi... Engkos aku nggak cukup. Ya udah. Sekarang kamu di mana? Aku di depan TPU, dekat rumah kamu. Tadi aku abis diarah ke Makam Mama. Terus aku ketiduran. Kamu tunggu di sana ya. Aku kesana sekarang. Iya, Marik. Kakak nak berapa? Kakak muka manca sih? Kakak buat mana? Kakak kamu kemana? Enggak tahu, Ma. Itu handphonenya dia, kan? Ketinggalan ya, mana? Apa ini waktunya anak sekolah keliaran di jalanan? Sendirian terus minta jemput sama temen laki-lakinya? Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepada aku Vino Halo, Vin Kasih Kamu ada di mana sekarang? Aku lagi di depan TPU makamnya, Mama TPU? Kasih pasti sedih banget Dan dia pasti lagi kangen banget sama almar rumah mamanya Kasihkan dia Itu dia, Merik Kamu gak apa-apa, kan? Aku gak apa-apa kok, Merik Maafin aku ya Aku jadi ngerepotin kamu Ya udahlah, gak apa-apa Ayo naik Ternyata bener dia nemuin gadis itu Ternyata bener dia nemuin gadis itu Ngapain kamu sama dia? Kamu lupa janji kamu sama Mama? Maafin aku, Ma Aku cuma mau nganteng dia pulang Dia... Mama gak perlu alasan kamu Yang Mama perlu adalah janji kamu sama Mama Mama gak peduli dia itu seperti apa atau gimana Mama Kamu Apa ini waktunya anak sekolah keliaran di jalanan? Sendirian Terus minta jemput sama temen laki-lakinya? Gak tau malu Cukup, Ma Diam kamu Mama belum selesai bicara Tolong jangan pernah ganggu anak saya lagi Kamu itu kan anak orang kaya Jadi kamu pasti bisa dong Cari anak-anak lain yang sama rusaknya sama kamu Tapi jangan anak saya Dia itu harapan saya satu-satunya Dia itu masih harus belajar Dan masih punya tanggung jawab buat keluarganya Tidak seperti kamu Ma Ma Kenapa sih Mama ngomong gitu sama Kasih? Mama itu gak tau siapa sebenernya Kasih, Ma Jangan pernah bentak Mama, Marik Kamu itu bisa ya bentak Mama cuma gara-gara dia? Sekarang kamu pulang dan tolong buktikan janji kamu sama Mama Mana sih Kasih? Katanya deh sekitar jalan sini Kasih 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 Mamaku ngomong gitu karena dia gak tau masalah kamu. Tolong maafin sikap mama ya. Dan jangan malah sama aku. Enggak, Marek. Sekarang aku minta. Kamu tinggalin aku sendiri. Dan kamu turut terdapat kata mama kamu. Gak bisa, Kas. Aku udah bentak-bentak mama di depan kamu hanya untuk belain kamu, Kas. Kamu gak bisa seenaknya juga aku ninggalin kamu sekarang. Pokoknya gak bisa. Kenapa gak bisa, Marek? Aku nyesel udah minta jemput sama kamu. Kalau aku tau mama kamu gak suka aku deket sama kamu. Aku gak akan minta jemput sama kamu. Kasih. Sekali lagi lo nyentuh Kasih. Gue akan ngeriakin lo sebagai pencuri dan semua orang akan ngeriakin lo. Lo mau? Ayo Kasih. Kasih! Lo masih nakat juga. Lo mau hidup lo berurusan dengan polisi. Gue gak peduli. Lo gak bisa ngajem gue. Jelas gue bisa! Karena tadi gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Lo mau nyakit dan Kasih kan? Sekarang gue minta lo minggir dan tolong lo jauhin Kasih. Aku heran dan gak ngerti sama kamu. Kenapa Marek bisa ada disana sama kamu? Kamu gak nelfon dia dan nyuruh dia jemput kamu kan? Kasih. Aku udah nelfon kamu dan mau jemput kamu kan? Tadinya aku mau nelfon kamu Vin. Tapi nelfon kamu sibuk terus. Ya udah aku nelfon dia aja. Ya kamu tunggu kayak berapa menit aja. Kamu nelfon aku lagi dong? Vino. Udah lah. Aku lagi malas bertengkar sama kamu. Kamu jangan pernah main masalah aku dong Vin. Aku kecewa aja. Ternyata kamu lebih memilih nelfon dia daripada aku. Kasih. Dari mana saja kamu? Permisi Om. Papa gak tau apa yang sudah kamu bilang ke Vino sampai dia sedih seperti itu. Kamu tuh bener-bener udah sukses bikin Papa meradang seperti ini. Ngerti kamu? Pertama nilai kamu jelek. Sekarang kamu bikin kecewa semua orang. Kasih, kasih. Kamu tuh maunya apa sih? Kamu tau Vino itu ninggalin makannya demi kamu. Tapi apa yang dia dapat dengan nolongin kamu? Kamu bahkan belum ucapin terima kasih sama dia kan? Kasih. Papa nyerah deh. Papa nyerah ngurusin anak seperti kamu. Seorang pemberontak. Sayang, sabar. Ma, tolong siapin baju-baju Papa. Papa pengen pergi dari sini. Papa udah gak tahan lihat anak pemberontak seperti itu. Iya, iya, iya. Mama bantuin kamu siapin barang-barang ya. Gua pikir bakalan susah bikin bokap lu sama Vino benci sama lu. Ternyata lu ngebuat kesalahan lu sendiri. Pam, 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 pam. Dikasih dan Amarah. Aku gak nyangka. Ternyata kamu masih menyimpan nangku kenangan kita. Aku seneng banget Amara kenapa sih aku enggak ngapain kamu Lu bilang apa tadi? Lu enggak ngakuin apa-apa Eh, lu udah ngerusak kedekatan gue sama Vino Au, au Ngapain kakak bikin mama sedih kayak gitu Pulang-pulang masuk kamar, kunci pintu, enggak mau keluar-keluar Mama jangan ceroboh Terserah kita deh kalau mau ngapain aja di depan kasih Tapi jangan hidup sama Vino Tapi mau degrekat tanamu gak kesapa Yang kau sadari sesungguhnya Yang kau punya kayakku Sebagai cintamu Jangan lupa like, share dan subscribe ya